Kita kembali ke Manasalwa, Sherlock di Manasalwa. Jadi kita ini udah... Ada yang spesial? Walaupun udah dua kali. Udah pernah? Selalu ada yang spesial di Manasalwa. Iya. Dan alhamdulillah hari ini nanti ada... Ada yang spesial di Manasalwa. Ada menu spesial. Ada yang sudah siap-siap untuk meninjuk kita semua. Ada punchline yang luar biasa di Sherlock kita yang di Manasalwa ya. Iya. Dan nggak cuma di Manasalwa, ini tiba-tiba ada iPod juga. Ini ya, iPod ini juga... Ya, kita juga selalu di-support sama iPod ya selama ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini iPod bisa support kita juga selalu ya. Jadi kita sekarang lagi makan siang. Ini yang spesial. Langsung aja. Teman saya, segari gue sahabat saya, segari pekerjaan kerja saya dulu. Bapak Ariel atau Nazril Irham. Yang lebih dikenal dengan Nazril Irham. Masya Allah. Masya Allah. Kantor, sehat? Sehat, sehat. Teman-teman nggak calik-calik. Jadi memang kalau budaya sama dia, kita manggil satu sama lain itu cu. Mungkin ada yang aneh gitu ya. Mungkin ada yang belum. Itu kayak apa ya? Bro. Jadi, uki ke Boreal cu? Cu. Kadang-kadang kalau kita... Cu, kemana? Memang cuma ruang lingkup kita aja itu. Kalau keluar kayaknya enggak. Ini kenapa nih tiba-tiba ada mau makan sama Boreal nih? Jadi, cu. Dalam rangka mengembukkan badan kayaknya. Jadi, ya Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan... Jengsicu, iya. Jengsicu. Iya pertama kali saya pernah ke luarnya. Jadi, yuk. Sebenarnya ngundang makan. Iya. Ngundang makan siang. Sekaligus ketemu. This last like sih, bukan? Makanannya banyak banget lagi. Kayak orang keren diet sih. Mau. Oke. Iya, enang. Segaran dulu, dua-duanya. Jadi, enggak selah. Tapi ini apa ya? Membuktikan kalau mereka berdua ini enggak ada masalah apapun. Emang ti... Enggak sih. Jadi, menurutnya cu, tiba-tiba lagi. Apa tuh? Masalah enggak gitu. Lo sering pasnya bahwa. Sambil itu. Makanan banyak banget. Oh, ya. Pokoknya, ya orang jelas kenal. Itu makanan, makanan Arab tapi ayah burger oke. Tapi, sebenarnya. Cambori pernah makan Arab ke hari? Kayaknya, Turki juga kayak gini ya waktu itu. Iya kan ya? Iya, sih. Turki. Pernah ke Turki. Kantong, ngomong enggak orang. Little Turki kayak di Jerman. Tapi bukan Turki beneran. Iya, bener-bener. Turki ada kayak gini juga nih. Iya. Iya, iya, iya. Sarwa. Bukillah mau jauh di Padang. Boleh. Enak. Jadi, kenapa orang nyangkanya kita musuhan? Bener, bener. Jadi, tapi sebenarnya sebelum, sebelum apa ya. Uki keluar ini. Udah ada gelagat-gelagat gak sih? Ini kayaknya si Uki ini udah mulai enggak serak dengan. Mulai aneh ya, jolah ya. Mulai ngaransemen udah mulai. Nah, karena ikilah. Uki, mendingan. Uki, mana nyokutnya orang terjauh di mana? Nunggu, nah. Uki waktu itu? Enggak sih, sebetulnya normal. Enggak ada yang aneh dari Uki waktu itu. Cuman memang waktu itu kita punya waktu. Ternuhun. Ternuhun. Ya Allah, kita saat itu lembut setika orang terjauh. Kita dari SMP soalnya temenan dia udah kelamaan. Enggak, jadi sebenarnya kalau ditanya apa ada yang aneh apa enggak, enggak ada juga. Belagat-belagat kita uang. Orang-orang aneh-aneh cuman. Enggak, dia enggak aneh-aneh orangnya. Dia itu orangnya dari SMP ya? Ini enggak sangalangan. Kita itu nyobain ngerokok bareng dari SMP. Tuh, ulang-ulang ngerokok ya? Enggak, tenang dong. Kita bundlenya bareng untuk SMP gitu. Nyobain ngerokok bareng. Terus, cuman dia tipenya yang tahu kapan mesti berhenti gitu. Jadi... Tapi kalau kandor berarti terus, weh? Iya, iya. Kalau itu, jadi pas itu kayak, ah, kayaknya enggak apa-apa, kayaknya enggak masalah gitu. Cuman mungkin kalau dia waktu itu, ah, enggak enak, ah gitu. Dan kalaupun dipaksa sama, kebiasanya namanya anak dongkrong ya, oh, gitu kan. Enggak bisa, maksudnya enggak bisa. Yang ngebalance boreal juga? Bisa dibilang kayak gitu sih, sebetulnya ya. Kita, apa sih, kita tentu pernah baca, apa sih? Pokoknya kalau kita berdua tuh, kalau kumpul, pasti ada sesuatu yang besar dan bisa dikerjain gitu. Oke. Ya gitu. Dulu sama kibil juga ya? Dulu iya, tapi mulai produktif mah bukan SMP sih. SMP memang banyak, banyak lompong-lompong ya. Jadi, Uki tuh duluan masuk SMP 14. Gue tuh pindahan. Jadi satu bulan kedua baru masuk. Itu Uki sama kibil udah temenan duluan. Jadi anak barulah ceritanya. Jadi, cerita sedetik. SMPnya, ini murid baru. Dulu gak kayak gini, lu gendut. Enggak, enggak. Enggak akan digendurgin, enggak. Itu. Dulu tuh sebangku sama si kibil. Oke. Gitu. Janjiannya murid anyar, eh. Hassan sebenarnya sama dia. Sahab. Dia. Bukan karena lu, waktu dia masuk itu, gambarnya jago. Oke. Gambarnya. Jadi, pada saat itu tuh trennya tuh ngegambar. Hmm. Si kibil, ngaling-ngaling, ngalus gambaran. Enggak biasa anak SMP kalau ada anak baru masuk kan kayak, Siapa nih? Di, ya di, 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 apa istilahnya bukan di pelonco, tapi dilihat dulu worth it enggak nih buat ditemenin gitu kayak. Mereka, tapi akhirnya kita pas SMP tuh, kita dari kelas satu sampai kelas tiga, satu kelas terus kan nih? Iya. Sama kibil, sama, jadi SMP-nya itu waktu naik, enggak pernah dipisah. Ya. Si murid. Jadi terus Wajim selama berapa? Tiga tahun tuh. Tiga tahun. Tidak, bro. Iya, sambil ya, sambil ya. Ini namanya apa, sorry? Ini lempizza. Lempizza. Pizza kambing. Pizza kambing. Boleh dipakai tangan dong? Boleh. Ini burger kambing. Burger kambing. Burger kambing. Oke, oke, oke. Terus. Tapi kambing. Kambing, tapi enggak, enggak bau. Enggak bau. Kambingnya, enggak tas melinya. Enggak. Tuh kan, ini ngeliatin kan, bahwa mereka tuh bener-bener tetap akrab. Walaupun udah dibilang orang, wah nih ada perubahan nih. Wuki keluar dari Noah. Kayak gitu, kayak gitu kan. Kembali lagi tuh perubahan-perubahan tadi, Bang Kambor. Enggak, sebenarnya enggak bisa. Kita tuh sering banget berargumen. Lebih sering berargumen di dalam. Pas lagi masih di Peter Pan sampai ke Noah, itu argumennya udah enggak kehitung. Dari mulai masalah aransemen, pengelolaan band, mutusin kayak yang mana kita tetap manager sendiri, atau kita pindah ke ini. Mencet orang, nah itu penting. Sampai gak di pencet. Ya udah-udah sih. Apalagi ya. Bahkan bukan cuma itu, kadang-kadang kita ngomongin pemerintahan, kita ngomongin politik. Yang enggak penting-penting bukan urusan kita juga diomongin kadang-kadang. Politik. Istilahnya banyak hal yang kita discuss. Dan enggak selalu sama, banyak yang berbeda. Cuman namanya perbedaan itu yang bikin bagus sebetulnya waktu itu di Peter Pan dan Noah. Jadi biasanya kita gini nih, oh, kurang makan kio, kurang makan gitu lah. Wah, enggak usah, ayo main bola deh. NPS maksudnya. Jadi ada perdebatan-perdebatan, kalau agree to disagree, yaudah. Karena kan orang kan memang gak selamanya bisa sama, jadi kita setuju dengan perbedaan itu, abis itu yaudah kita main bola lagi abis itu. Abis itu balik pagi, akhirnya beres masalah. Oh, diselesaikan dengan... Kadang-kadang ada yang masalah gak beres, dibiarin aja, udah aja lah. Tapi yang sering, istilahnya, konflik itu bener-bener sama Uki aja di antara... Juga banyak sama Uki sih sebenarnya, karena dia yang peduli. Enggak, mungkin di antara kita dua udah gak ada apa-apa peran. Kadang-kadang kalau misalnya ribut sama yang lain, ada orang yang mungkin, ya mungkin takutnya diambil ke hati, segala macem. Jadi kadang-kadang, kalau dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, memang dasar orang... Langsung berada nih, man. Cara nyampeinnya suka... Kalau saya disundain gitu, kadang-kadang sama sesuatu sama temen tuh gitu. Sok diambil sangguna lah. Oh, iya, iya, iya. Itu aja sih, tapi ya... Ya jadi... Dinamiknya jadi bagus sebenarnya. Karena kalau sama Uki tuh, katakanlah kadang-kadang kita namanya juga di jalan ya, kadang-kadang udaranya panas, kadang-kadang udaranya dingin, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang lagi gak sehat, ngobrol juga. Bahkan kalau sampai dia ngomong kayak, Kok, kok, loh, gitu misalnya ya, gitu. Itu pun gak ketangkep kayak... Ya kayak biasa aja jadinya gitu. Oh asyik ya, sebenarnya perteman yang asyik ya, maksudnya sampai titik... Eh, sebenarnya Uki tuh pernah cerita ke saya, Kang Bor. Iya. Di ujung-ujung Uki akhirnya memutuskan untuk keluar. Ya misalkan kayak Uki udah mulai pengennya pesawat sorangan gitu ya. Ya, ya. Pesawat sendiri terakhir-terakhir. Nah itu... Atau masih... Oh, emang gitu mudah nih di mana atau... Itu pesawat sorangan terakhir. Jadi kalau gue bilang ya, Di satu pekerjaan, Kalau kita jalanin terlalu lama, Itu pasti ada dinamikanya ya, ada pasti. Bukan cuma Uki aja maksudnya di... Yang lain juga gitu. Cuma mungkin beda karakter, beda kemana arahnya gitu. Ada yang memang karena itu abis itu, ah, bisnis lain lah. Kerjain atau apa. Bagus aja sih sebenarnya. Cuma asal komitmennya tetap dipegang. Gak apa-apa juga, memang perlu. Memang perlu apa, pengalihan sebentar itu perlu. Soalnya ya itulah, kalau udah kelamaan, apapun. Kalau gue bilang sih apapun kerjaannya, Kalau udah sampe 20 tahun gitu, udah pasti butuh. Jenuh ya. Jadi sebenarnya, keluar masuk band itu sebenarnya hal biasa ya. Iya kan? Maupun alasannya ya, kambor ya. Iya, bisa beli makan ya. Iya, sus. Nah ini nasi kapsa nih, kambor. Nasi kapsa itu dia lebih karakternya apa, spicy. Pedas. Oh iya, rempah. Ini cocok dijual di Padang. Gak jauh beneran. Oh, ada yang adanya. Di Riau. Eh, Pekan Baru. Pekan Baru. Ada Pekan Baru. Jadi masakan Arab digabung sama Padang. Namanya Padang Saara. Di Pekan Baru namanya jadi Padang Saara. Oh, beda-beda namanya. Jadi soalnya digabungin makanan Arab sama makanan Padang. Padang. Dia itu penyuka Padang. Ibunya juga banget, masak Padang. Uangnya sering dahari. Darahnya memang Padang darahnya soalnya. Nah, berarti memang. Nah, ketika memutuskan untuk cabut nih, kambor. Sedih. Kesel. Seri. Hayang gelut. Tapi hayang gelut sih. Nah, kalau sama dia gak pernah gelut. Lu ayah get. Orang pernah gelut yang batur, ditinggalin ke siap. Kamu, kamu. Ditinggalin ke rumah. Gak ditinggalin kali lagi. Lagi gak masuk. Ya, banyak. Oh, maksudnya gak dibelain. Si Rubi, SMP 14. Soalnya gue santai. Jaman. Santai, gue santai. Kayak dibantuan. Gedebiyo, kayak gedebiyo. Kayak keras. Oh, yang pulang. Yang berantem di masjid. Mau sholat atas. Di masjid ke masjid lanjut. Keluar. Berantem di masjid. Oke kalau saya berantem di masjid. Jadi lu bercanda di masjid. Ini sholat. Masjid. Hurai wai. Gak tau kenapa bukan dia yang dipukul. Gue ngasih kibil yang dipukul. Gue yang dipukul. Oh, gitu. Berantem. Separing. Biasa anak SMP. Iya. Kalau lagi istirahat kan kita sholat bareng-bareng. Amang kibil suka bercanda mulu. Jadi gue yang bercanda amang kibil. Gue yang kena. Syuki yang dicepret sama kakak kelas. Karena kata kakak kelasnya, Eh jangan ribut di sini. Gitu. Dia yang kena, dia gak. Itu malah kejadian kebalik. Tapi kan dia orangnya. Apa. Pendiriannya tuh. Tegas ya. Jadi dia ngerasa gak salah kan. Ketika cabut. Suddenly kan. Eh ngomong gak? Sudden. Gue mau cabut atau gue? Tuh udah mau tengomong gak sih buat lu? Ngomong gak? Tentu aja buat lu nanya. Ini buat yang. Yang. Mencoba untuk mem. Puzzle nya tuh di. Cuma asyik ya. Emang waktu keluar gak bilang sama dia. Dipersembahkan oleh iPub.store Dipersembahkan oleh iPub.store Cuma asyik ya. Dipersembahkan oleh iPub. Terima kasih.